Lanjut lagi, satu sama game tiga berarti ya. Tadi karinya tuh di Lil Gun kan. Sekarang karinya ada di Falcon. Cloud di band, Link, Grok di band. Sebenernya hero nangkepnya belum muncul sama sekali sih. Kayak kajah Franco nih dua-duanya bisa dipake oleh kedua belah tim, oke. Berarti dinaik aja bagus buat Lil Gun, tapi mereka juga perlu hero one shot. Ini yang menarik dari draft pick ya temen-temennya. Sekarang tuh rata-rata semua tim juga udah pada ngerti gitu loh kalau draft pick composition yang bagus tuh gimana. Bahkan ya ini kan tim-tim yang gak ada MPL-nya kan. Tapi mereka bener-bener up to date lah sama draft pick terus meta-meta. Ya Pak Kito walaupun Pak Kito nya di pick yang ketiga ya, gue ngerasa emang ini sih agak-agak beda sih. Kalau misalkan di Indonesia mungkin Pak Kito nya langsung diamani kali dari awal ya. Kayak mereka bettrip, berarti kemungkinan kajanya di kiri, di Falcon ya kan. Karena Falcon bagus banget kalau misalkan bawa kaja, dia udah ada yifnya buat ngedenay follow up. Terus carry-nya juga bagus buat single target. Burst down-nya jadi lebih gampang buat ke arah Fredrin, buat ngedenay retribution juga. Tapi kalau, ini masalahnya ya, tapi kalau misalkan kiri ini bakal bawain kaja, Uh, Chow bahkan. Kanan sebenernya bisa bawain ini sih, Kufra Atlas sih. Jadi, jatohnya teamfight-nya lebih kuatan kanan, karena mereka juga ngebawain si Faramis ini loh. Draftnya bagus, Falcon. Mereka punya Chow, mereka punya Akai, tapi ya digi dong. Ini ngedenay Akai banget, ngedenay si Chow banget juga, dan bahkan ngedenay yif ya, karena yifnya ini kan real world manipulation-nya areanya gede banget. Dan itu udah pasti bakal keskip, kalau misalkan ada time journey-nya digi. Ini jatuhnya cuma buat ngelamatin si Faramis Fredrin ini, pick digi. Ini pressure-nya mau dikasih dari early game, atau mereka mau pressure jungle-nya nih? Karena gameplay digi roamer buat sekarang, mungkin lebih enak kan kalau misalkan dia press gold lane-nya. Karena kalau misalkan lu berbicara kayak press ke arah jungle tuh, udah bisa dipastiin digi sekarang cuma nge-spam bom di rumput yang deket Lito, motong jalannya jungler musuh, abis itu nanti berharap bomnya tuh kena damage banyak ke musuh, tapi kan ini sama-sama tank jungle sih, harusnya gak ada masalah. Pok damage kayaknya bukan jadi masalah sih, jadi kayak ini harusnya digi buat nge-GB gold lane. pressure jungle, tapi dia ambil harusnya sama Chow. Wah, sama Yifting. Lumayan loh digi early game kayak gini. Retrinya udah pencet nih, harusnya simpelnya udah tau. Maka dia ngasih pressure terus disitu loh. dia mau ngambil orange-nya nih. Nah kan, bener kan? Dia udah tau kalau retrinya udah dipencet dari awal gitu loh, makanya si simpelnya langsung dateng gitu kan. Wah ini udah rugi banget sih jatuhnya. Eh, rugi gak tuh? Rugi gak tuh? Rugi kali. Gak jadi dulu gini. First Blood-nya di Lilgan. Untung ini jatuhnya. Untungnya buat tim ya, tapi jungle-nya tetep kalah. Jungle-nya Fayan level 4 duluan. Udah jelas. Ini dia invite ke atas sih jatuhnya. Oh, dia gak retri. Sayang banget dia bisa level 4 disitu, men. Lalu dia dipok terus. Ah, gak jadi level 4 dong dia. Wah, Falcon bisa menang early game banget tadi sebenernya. Kalau si siapa? Kalau si Akanya udah level 4 tadi udah bisa maksa perang. Dia nge-provoke teamfight dia di mid game. Eh, mid game, sorry. Di mid lane. Ini early-nya jadi... Jadi paling ngadu Tartel aja jatuhnya ini. Simpelnya udah keluar flicker. Makanya tadi dikejar. Diginya stay mid. Kayak XP lain gerak mungkin Faramesh-nya. Dia mau ambil level 4 tuh. Dia mau ambil level 4. Paketannya udah kadang-kadang soalnya. Oh, yang di-engage. Yang di-engage Yves-nya. Menang setup dong Lilgan. Menang setup dong Lilgan. Lihat diginya, lihat diginya. Wah, rugi. Falcon, serius. Falcon banyak banget ruginya. Gak ada flicker lagi tuh Yves-nya. Inilah pentingnya save battle spell ya temen-temen ya. Ada di beberapa kondisi kayak kita tuh perlu banget battle spell tersebut untuk escape gitu. Soalnya kalau gak ada battle spell itu ya kita gak punya escape jatuhnya. Tim Lilgan jadi gak rugi dong ini walaupun Orange-nya keambil early game tadi. Banyak banget mistake Falcon-nya. Jadi kayak kalau misalkan dilihat dari movement ya. Tadi movement pertama gara-gara fatal mistake-nya Akai. Dia kayak nahan retri gitu loh buat di Lito. Padahal itu dia ready retribution-nya. Yang kedua tadi pas Yves-nya tuh lewat river ketimbang lewat bawah ya. Dan dia tiba-tiba keluar flicker. Jadi pas di setup turtle dia gak punya lagi si flickernya untuk escape. Yang ketiga udah jelas lah ya. Tadi kelamaan nge-setup jadinya levelnya Fredrin-nya lebih unggul. Sekarang kayaknya jadi gak bisa setup lagi. Dari tadi tuh retri harusnya ke Lito dari level empat yang didapet tuh. Lihat ke susu levelnya men jadinya sama Fredrin. Wah. Itu itu kecil tapi fatal banget guys efeknya. Ivispin for nothing. Pakito susah buat di engage kayak gitu. Harus ada damage dealer-nya soalnya. Disini damage dealer-nya cuma si Kari lagi. Falcon. Mereka kurang damage sih ini jatohnya. Satu tuker satu sih. Oh yang dapet lasitnya si bebek ini pula. Datang Uranus. Hmm jepnya. Wah wah wah. Dibalikin gini ya. Untung si Lilgan dapet tiga hero. Tuker sama turtle. Jep-jep. Oh enggak. Lasitnya di Faramis ternyata. Masa dapet turtle lagi sih? Masa dapet turtle lagi? Lilgan. Enggak retri sih retri. Retri 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 retri. Ya kali. Ah. Yang satu terlalu dive ya. Itu baru sayang tuh. Lilgan yang harusnya bisa dapetin purple buff. Mereka malah ngeprovoke teamfight di dalam tower dua. Itu rugi banget barusan tuh. Lilgan baru ruginya dua ya. Falcon ruginya lumayan banyak di atas. Falcon. Mereka rugi di orange buff sama tadi tuh barusan tuh. Gerakan tambahannya Fredrin lah anggapannya. Dia mau motong minion kan. Tujuannya mau motong minion mereka mau dapetin tower mid. Itu udah jelas banget. Nggak ada alasan lagi tuh si Fredrin. Udah pasti buat motong gerakan minion mid. Biar mereka dapet ini. Tower mid kayak tadi gerakannya. Menit 4.50an mereka udah standby di mid. Menit 5 mereka langsung engage towernya. Lilgan ya. Begitu ya rotasi mereka ya. Mongolian. Ini boleh dipakai sih di level MPL. Di level MPL yang notabene. Kalau ngomongin menit 4.50 itu. Rata-rata udah pada setup turtle. Udah setup teamfight. Pasti bisa lebih perfect harusnya. Kalau misalkan diimplementasin di MPLindo. Nggak mau retri dia. Nggak mau ngadu retri. Kot altar. Diginya belum ulti. Di belakangnya lihat. Pak Kito nya udah siap dia. Nggak ada yang bisa numbangin early gamenya si Fredrin sih ini. Beda cerita ya. Tadi kalau misalkan Falcon bawa Balmon. Mungkin ada damage sedikit lah. Akai. Akai damage nya kurang soalnya. Siapa tapi dipakai sekarang bawa Balmon. Jarang nggak sih. Kyrie doang kan terakhir. Kita lihat di MPL. Di MPL apa di MSC tuh lupa gue. Tartal lagi. Apa mereka ngecar lord ya. Nggak mungkin kan. Nah turtle dulu mereka. Nggak mereka ngecar lord. Fight. Masih mau ngepressure dong. Kayak adu retri. Lumayan tuh damage nya. Makanya ngecar lord. Nih bisa kalian implementasiin juga temen-temen ya. Kalau misalkan emang kalian nggak mau dapetin atau memperebutkan turtle yang ketiga. Memperlama durasi fight. Kalian turtle nya kayak gini. Tarik ulur-tarik ulurin aja. Tuh. Reset-reset aja. Sampai menit 8 dia langsung jadi lord soalnya. Atau ya kalian kalau mau maksain musuhnya keluar dari area aman jungle. Kayak gini nih. Cuma buat di reset nih ujung-ujungnya. Terus jadi lord deh menit 8. 8-9. Keluar deh. Nah. 8-9. Udah. Baru kalian bisa di lord. Ini tujuannya jelas ya. Buat bikin musuh kalian tuh nggak makin lama main gamenya. Karena. Dilihat game Falcon lebih power. Kari kan dia. Dia kari bisa takedown siapapun. Mau se tebel apapun juga pasti bakal di meltdown. Ini jatuhnya emang plan yang udah disiapin banget. Lilgan. Decision-nya sangat-sangat-sangat. Sangat wah loh. Wah loh. Menurut gue ini wah loh. Karena ada beberapa tim. Yang walaupun mereka unggul 5 ribu. Mereka tuh maunya perang terus. Jadi. Tartal ketiganya pasti diambil. Eh. Waduh. Ketangkep lagi tuh. Dan nggak keluar apapun. Pas banget matinya ada lord. Mati yang lumayan rugi tuh barusan. Mati yang di saat. Kita tuh bisa clear wave. Atau dapetin satu tower. Gara-gara nge-split. Atau satu kill buat ngedenay tim musuh kita. Buat masuk ke jungle. Atau. Bahkan ke high ground. Ke jungle juga. Karena. Ya balik lagi. Main-main nge-camp kayak gini. Digi Faramis dua kali nariknya. Bad tricknya enak banget sih nih. Nggak bisa dideketin ini. Bad tricknya. Lumayan tuh ya. Uranus one last hit. Mereka di top lane bisa buka dua ultimate ini sih. Faramis sama Digi. Masih di tangan kok. Faramis dulu oke. Udah buka ulti mereka. Wah itemnya DHS lagi. Udah nggak ada kick tuh si Chow. Ketangkep dong. Lihat-lihat-lihat. Lihat betrik. Aduh. Hit dong itu. Apa Uranus nya. Bang betrik. Lihat tuh gue damage. Pake DHS nya. Ini senjata. Ini senjata. Satu hit. Dua hit. Betrik yang menyebelin kalau DHS buat hero-hero tank. Radian lagi. Ini serius ya. Ini serius ya. Si romernya Lilgan ini kayaknya emang lebih suka Radian deh ketimbang Athenasyon. Mungkin karena satu lebih murah kali ya. Dan dua kalau buat ngelawan Divine Glaive. Itu emang lebih efektif pakai si Radian Armor. Nah ini yang udah pernah dibahas sih di video sebelumnya. Tapi mungkin bakal lebih detail next kali ya. Mungkin minggu ini kalau ada waktu. Mungkin ada beberapa dari kalian yang noticenya kayak. Oh iya Radian lah bagusnya. Karena lawannya Yif. Enggak gak cuma itu cuy. Karena Radian. Magic Defense itu kan lebih sedikit kan ya jatuhnya. Tapi nanti kalau misalkan lawan dia Divine Glaive. Wah itu tuh yang mungkin perlu dibahas sebenernya. Kalau lawan jenius one kayaknya gak perlu diraguin lagi soal Radian Armor ini. Sakit sih. Udah flicker. Oh gila. Main front to backnya Lilgan udah tinggal suruh Beatrix aja nembakin sih. Ini nangkep siapapun mati soalnya. Dia pake agility ngejer dia. Ngejer dia. Liat, liat. Mati Uranus. Mati kali. Lumayan sih bayang timenya. Tapi gak dapet apa-apa juga ini Falcon. Let Fredrinnya level 14 men. Mana dia kuantum lagi. Buat ngejernya lumayan. Wah, Uranus, Uranus. Mati dia. Dicari. Sprintnya. Liat tembak. Sangat-sangat, sangat-sangat-sangat sulit ini Beatrixnya buat disentuh. DHS item ketiga. DHS pistol dia. Emang-emang udah mau jadi tanker killer ini Beatrixnya dari Allah. Pak Hitonya gak bikin bloodlust. Pak Hitonya main malefic sama 100 strike ya? Wah, ilang. Udah terlalu dasyat ini damage-nya. Mana Pak Hitonya malefic lagi? Mau ngancurin si Uranus banget dia. Jep, jep. Nih. Oh enggak. Kira mau langsung di jep, jep. Dep, dep. Gila kan. Hmm, 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 hmm. Pusat. Jep lagi. Jep lagi. Dep. Hmm, bunyi tuh dadanya. Wah, ini ngejalanin banyak jobdesk banget dari early game. Menangin teamfight, menangin kontes juga. Terus ditambah digi. Jadi kayak makin sulit buat nyentuh Beatrixnya ini. Lihat, itemnya kesenjangan sosialnya jauh banget. AK-nya aja 5 ribu loh, beda 4 ribu sama Fredrin. Beatrixnya udah 11 ribu, beda 3 ribu, ya kan? Sama Kari. Oh, lihat, men. Teamfight participation-nya bagus banget Lilgan. Hampir semua teamfight mainnya 4-1. Rata-rata 70 persen soalnya. Match point berarti ya, karena 2-1 Lilgan. Kita lanjut ke game yang keempat. Harus, oke.